Kepikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai Misalnya sate atau bakso malang atau apa Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir, ini yang masih orisinil Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu, ya gampang, idam muhu aljuk Idam itu lauk, kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Aljuk, kamu harus lapar banget Sampai kalau puasa, itu melihat tempe itu luar biasa Tapi kalau kamu gak puasa, air putih itu gak menantang Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan anda tetap lahap Apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk, yaitu lapar Nah tapi kita ini enggak, kita ini kayak orang bodoh Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG Anak ABG itu makan nahap ya kalau yang disukai Lalu bedanya apa, ABG sama profesor kalau cara berpikir masih sama kan itu Kiayinya juga gitu, kiayi makan enak kalau yang disukai kalau enggak Lalu bedanya apa, kiayi sama orang awam Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama Kalau kamu ingin berkasta lebih baik itu cara makan enak apa, idamuhu aljur Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar Makanya mesyur dalam cerita-cerita tarikh si roh nabawiyah Nabi dibeli hadiah, beberapa hadiah Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak Termasuk yang dikembalikan itu dokter Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter, Tobit Itu sama Nabi dikembalikan Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi, Nabi itu enggak pernah sakit Akhirnya dokter ini putus asa, ini enggak perlu diobatin Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau enggak pernah sakit Karena kita ini kaum, kita ini komunitas, masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar Dan selalu sudah makan berhenti sebelum kenyak Jadi sederhana sekali pengobatan zaman nabi Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian itu enggak Enggak kehitung gitu, apalagi kalau gratisan itu pentapa banyak Tidur juga gitu, kata Nabi dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk Nah itu namanya orang-orang soleh yang tidak didiktir materi Kalau yang didiktir materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak AC gini-gini Sebenarnya enggak tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk Enggak di gudang, enggak di bis, kalau sangat ngantuk semuanya ya enak Sama, enggak lapar, enggak hanya tempe tapi kalau sangat lapar itu ya enak Nah ini ilmu-ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih